sepasang sepatu selalu menceritakan sebuah proses panjang dan ini adalah sebuah perjalanan tentang sepatu dari pasuruan yang bernama masjid footwear selamat menikmati Oh ya buat kalian Oh kemarin kemarin itu ada yang berkomentar soal fokus rambut katanya Jadi hari ini saya lagi ngopinya itu di kedai Mas Aji lagi saya ini tiga kali disponsori oleh Mas Aji mulai dari perjalanan mau ke Goa Gembiang itu ada sepatunya Mas Aji Terus di Ranupani juga disponsori oleh Mas Aji yang ketiga juga kemarin bikin videonya di sini di kedai Mas Aji ini bikin videonya nyetriknya Cairul ya Jadi karena banyak yang berkomentar banyak yang berkomentar di WA sih sebenarnya bukan di Youtube di WA yang berkomentar Mas itu dimana kedai Mas Aji itu Jalurnya tolong kasih tau dong gitu katanya gitu jadi saya hari ini saya kasih tau soal rutenya masuk ke kedai Mas Aji ini Saya mulai cuma cukup dari itu ya perapatan Jambi lho ruta oleh Kak Aji aku share pasti ada ya Google perapatan Jambi Pernyata perapatan Jambi aku lho rutenya ya oke ya Jadi untuk cerita kedai Mas Aji ini sangat luar biasa lho udah masuk kemana-mana lagi viral bulan ini lho rauh kami dibuat oleh para media ada JTV ada Radar Promo ada Warta Promo, ada TV One terus Mitru TV wow banyak pokoknya sekarang ini diubur-ubur ya yang ingin nyari sepatu di sini juga mumpuran jadi saya tidak mau berlama-lama langsung aja kita ke review Mas Aji ini lor buat kalian yang baru hadir terima kasih banyak baru kenal saya terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih 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 Assalamualaikum Mas Ji ini namanya Mas Ji ini pemilik produk lokal sepatu yang luar biasa jadi kita simak kita review semuanya sepatu-sepatunya Mas Ji ini lor harga-harga nya juga lor ya oke dah siap Mas Ji oke Mas Ji oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya mau memperkenalkan diri yang kemarin banyak wartawan kali ini dengan bersama kreator video dari ya kali ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya di dunia sepatuan atau bisa industri alas kaki awal mula saya itu dulu bantu-bantu orang tua di sepatu buka tapi dulu itu masih sepatu futsal sama sepatu bola dan seiring perkembangan waktu saya untuk mencoba untuk mengembangkan dari berbagai jenis desain atau model yang diinginkan pria-pria milenial sekarang seperti contoh kayak gini sepatu ini sepatu yang sangat dikandungi pria-pria milenial saya memulai untuk mandiri ini di tahun 2016 itu pun masih merintis sangat-sangat gimana ya namanya banyak rintangan halangan dan banyak kesan lah dulu masih 2016 saya masih merintis sendiri dan untuk sekarang di 2020 saya masih ada rekan-rekan kerja atau bodawai ada empat empat karyawan untuk proses produksi untuk kali ini saya tidak hanya produksi sepatu kulit saja kanvas juga ada untuk kain mesh juga ada tapi yang paling spesial di sini ini untuk sepatu kulit sepatu kulit kenapa saya fokus sepatu kulit satu untuk sepatu kulit ini perawatannya cukup mudah sih kalau memang yang tahu dan untuk kualitas juga gini kalau kulit bisa sampai 2 3 tahun sampai 4 tahun dan untuk harga kalian jangan ragu dari harga dari kami ini bervariatif mulai dari 80 150 250 200 sampai 500 juga ada tergantung spesifikasi dan desain yang kalian inginkan makanya jangan ragu harga untuk di sini dan kualitas di sini dijamin gini dan untuk pelanggan kami yang sudah memakai produk masji footwear ini kalian jangan bosan-bosan untuk mengikuti desain-desain terbarunya dan untuk pelanggan baru yang belum memakai masji footwear yuk silahkan pasti kalian akan ketagihan untuk memakai produknya masji oke oke selamat menikmati 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 selamat menikmati